Halo guys, welcome back. Video kali ini akan gue bicarakan mengenai bagaimana caranya memasukkan scale blues pada lagu standar. Pada lagu biasa juga bisa guys. Jadi gimana caranya? Pertama, lo mesti tau dulu scale blues itu apa aja. Ada blues mayor, blues minor. Rumusnya seperti apa lo harus tau. Saksikan di video berikut bagaimana rumus-rumus scale blues mayor ataupun blues minor. Untuk mayor blues ya, gue ambil C mayor blues. Rumusnya 1, 2, flat 3, 3, 5, 6, 1. Untuk minor blues, 1, flat 3, 4, siap 4, 5, flat 7, 1. Jadi gue belajar kombinasi dulu ya. Oke, kalian udah menyaksikan ya kan? Oke, sekarang begini. Sekarang lo mesti tau gimana caranya lo bisa masukin scale itu kepada lagu-lagu standar. Nah, sekarang lo mesti tau juga sifatnya dari scale blues ini. Scale blues ini sifatnya adalah skalar, improvisasi secara skalar. Apa itu improvisasi secara skalar? Sebenarnya gue udah pernah ngejelasin di video-video gue sebelumnya. Mungkin udah lama ya. Nah, tapi gak apa-apa gue ulangin lagi. Secara skalar tuh artinya lo ngeliatnya family chord, family chord-nya, lalu lo tentukan 1 scale untuk improvisasi di atas family chord itu. Artinya, mungkin ada 4 chord yang lo improvisasi dalam 1 scale aja. Gitu. Nah, jadi artinya lo harus tau nih lo harus kenal dulu nih family chord-nya. Nih, misalnya seperti ini. Ini adalah family chord-nya dari C ya. C minor 7, D minor 7, E minor 7, F minor 7, G7, A minor 7, dan terakhir B half diminished. Nah, kalau kalian perhatikan E minor 7 semuanya putih semua pokoknya notenya disini ya. B half diminished pun putih notenya. B, D, F, A. Putih semua. Kenapa? Karena mereka membentuk chord disini yang tidak keluar dari tuan rumahnya atau kepala keluarganya disini ya. Yaitu tangan anda C. Nah, progresi chord yang umum biasanya 2, 5, 1. Ya, D minor, G7, C major, dan turnaround. Itu 1, 6, 2, 5, 1. Ya, seperti kalian bisa lihat sendiri ya. 6-nya apa, 2-nya apa, 5-nya apa, 1-nya apa. Nah, ini family chord yang kalian harus tau dulu untuk pemakaian skalar. Terutama pada blues. Dengan chord seperti ini kalian jadi tau oh, itu berarti mainnya pakai tangan ada C. Gitu kan. Nah, setelah itu baru kalian bisa identifikasi. Oke, berarti gue bisa pakai C major blues pada chord-chord ini. Gitu. Oke, guys. Sekarang, kalau kalian udah mengerti ayo kita bedah melalui lagu All The Things You Are. Nah, kalian perhatikan lagu All The Things You Are bagian A1. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat ini 2-5-1 disini ya. 2-5-1 sebetulnya disini. Ya, kalau kalian perhatikan ya. 2-5-1 disini. Nah, ini apa ya? Kita belum tau. Ini apa juga? Kita belum tau. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan 2-5-1 disini sekarang gue coba jabarin untuk 1-nya ya. Gue jabarin di 1. Gue jabarin family chord-nya apa aja. Yang pertama ini, 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 ya kan? Dan seterusnya. Nah, disini gue bisa lihat F minor itu sebagai 6-nya dan des mayor sebagai 4-nya. Yaudah. Jadi gue anggap ini sebagai tuan rumahnya. Ya. Berarti ini 6-2-5-1-4. Ya. Jadi 6-2-5-1-4. Nah, ini 1 family nih. Sampai sini. Sedangkan, kalau lo perhatikan disini kan udah gate 7 udah gak ada lagi kan? Terus C. Disini C mayor. Yaudah gue curigain aja C mayor. Lalu gue buat nih C mayor. Nah, gue buat lagi family chord-nya. Ternyata ini 5-1 kan? Ini 1, ini 5. Ya kan? Ini bapaknya. Disitanya lebih gitu ya. Nah, jadi gue bisa simpulkan bahwa karena blues secara skalar artinya jadi karena family chord seperti ini gue bisa hajar aja pake dan gue bisa pake aja langsung as mayor blues. Segini. Lalu disambung ke C mayor blues disini. Gitu. Gue akan kasih contoh langsung ke kalian supaya kalian bisa mengerti dan bunyinya seperti apa. Cara nyambunginnya seperti apa. Gue coba memainkan as mayor blues pada chord pertama All The Things You Are ya. F minor ya. C mayor blues. Untuk kedua. One, two, three, four. C Sekarang gimana kalau pada saat daerah A flat gue pake tangan ada atau leaks ya. Terus pada saat daerah C gue pake blues di C ya. Coba. Coba. blues. Atau gue balik ya. Pada saat as gue pake blues C nya daerah C gue gak pake blues gue pake leaks ya. Misalnya seperti ini. Oke guys mudah-mudahan video gue kali ini bermanfaat buat kalian semua. Ngebuka wawasan kalian kalian jadi lebih mengerti. jangan lupa like, comment, subscribe video gue. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax